Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman perangkat desa seluruh Indonesia dan para admin SDGS serta animulator pendatang SDGS desa dan negari seluruh Indonesia dimana baru-baru ini di dashboard SDGS kemendes kemendesadegur caranya yaitu dengan cara mengklik garis titik tiga di atas ini sebelah kiri coba kita klik nah ini keluar dashboard SDGS capen untuk melihat capaian ini untuk melihat capaian wilayah atau perdesa ini untuk melihat capaian emulator sedangkan untuk melihat data yang telah di entry dan untuk tempat mendownloadnya kita bisa lihat di sini di data kursioner pilih data kursioner kemudian pilih download data Nah kita coba cek saya saya dengan admin saya selaku admin desa kita coba nah ini sudah kita keluar langsung klik Provinsi Sumatera Barak Kabupaten Solok Selatan Kecamatan Sangir Jujuan desa atau yaitu Padang Limau Sundai nah kita klik disini disini kita klik surpai Hai surpay apa yang ingin kita download surpay Indipidu disini surpay Indipidu di sini surpay Indipidu surpay Indipidu surpay Indipidu surpay Keluarga surpay RT atau Jorong di Sumatera Barat dan surpay Desa atau negari kita coba surpay Keluarga nih yang kedua kemudian klik disini tempat download kita tes nih nah sukses ini saya sudah mendownload sebelumnya sudah saya coba itu 123 nah ini yang ketiga yang tadi yang baru saya download nah disini pilih sebelah kanan oke geser ke sebelah kanan ini ada status nah sini bisa kita download pilih downloadnya nah ini sudah keluar langsung nah ini kode provinsi kode kabupaten kota kode kecamatan kode desa nah ini hasil yang telah didownload oleh animulator di negari kami yaitu negari pedang lumusundai jumlah keluarga yang sudah ter-entry atau ke dashboard SDGS pada hari ini baru sejumlah 300 maaf 334 keluarga nah disini kita bisa lihat nanti jumlah kakak atau data keluarga yang sudah masuk ke dashboard SDGS para animulator desa bisa mencet disini kesesuaian data yang di entry dan data sesuai yang diperoleh di lapangan atau survei ke lapangan dari serta eh kita bandingkan dengan kartu keluarga para questionnaire per questionnaire atau responden kita nah disini kita lihat keluarga pertama kita lihat yaitu saipul di jorong keterana nih baru yang di entry nya sesuai eh questioner-questioner keluarga inilah yang dijawab yang di entry oleh animulator ke dashboard SDGS ini jenis atapnya Seng kualitasnya nah Bapak-Ibu bisa cek disini apakah sesuai dengan data yang di entry dan data yang telah di entry di dashboard dan begitu juga nanti untuk melihat survei individu bisa kita langsung download disini ini untuk melihat kemudian Hai untuk melihat survei RT atau jorong di Sumatera Barat kita juga bisa melihat disini langsung kita download pilih survei nya pilih langsung tempat download kemudian lihat di bawah kita tunggu sebentar beberapa menit nanti akan keluar tempat kita download ini nah kita langsung download saja nanti akan keluar format dalam bentuk SL nanti bisa diprint dan dipindahkan kepada PC atau komputer kita langsung kita langsung bisa mencek apakah benar datanya atau ada data ganda yang telah di entry animulator nah mungkin itu yang dapat kami bagikan pada kesempatan hari ini eh semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian informasi ini dan saling berbagi jangan lupa eh klik loncengnya dan untuk perkembangan eh YouTube ini ini kebaikan kita bersama dan perkembangan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu desa Indonesia terima kasih wassalam boom Uât âte ha ó